Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junaidu di channel Junaid 47 oke teman-teman disini apa namanya channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita ya yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari ya tapi itu bisa bermanfaat bagi kita ya atau kalau tidak itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita teman-teman oke teman-teman nah disini saya ada diperaikan ya nanti kita coba bahas ini teman-teman apa namanya cara menggunakan alat ukur ya waterpass ya sebenarnya alat survei itu ada beberapa teman-teman tapi kita nanti coba bahasnya yang waterpass ya oke tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa ya tonton sampai izinannya sampai habis ya biar tidak salah paham dan juga jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe ya karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh ya teman-teman alias gratis tinggal klik klik oke teman-teman dan juga jangan lupa ya nyalakan lonceng notifikasinya ya biar tidak ketinggalan kalau ada apa namanya konten-konten serta lainnya yang tentunya itu lebih menarik ya dan juga teman-teman dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kami untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi oke teman-teman nah ini disini di proyek ya teman-teman ya kalau di proyek kalau ngerjakan proyek atau ngerjakan bangunan ya itu pasti tidak apa namanya tidak akan luput ya dari survei ya atau pengukuran ya jadi dimanapun itu yang namanya proyek bangunan pasti dilakukan alat ini ya apa namanya pengukuran ya posisinya dimana dan apa namanya elevasinya berapa nah alat ukur sendiri itu banyak teman-teman biasanya itu yang sering kita lakukan adalah apa namanya alat ukur waterpass ya atau istilahnya dia elevasi ya beda tinggi terus kemudian juga ada teodolit ya teodolit atau total station ya kalau mungkin dulu teodolit ya mungkin sekarang lebih seringnya itu adalah total station ya dimana dia fungsinya yaitu untuk mengukur koordinat ya jadi letak atau posisi nah sekarang mungkin bisa ada yang lebih canggih lagi ya mungkin teman-teman ya dia pakai apa namanya GPS ya nah tapi mungkin itu sekedar ini aja teman-teman apa ready ya pembukaan ya kalau istilahnya alat-alat pengukuran itu atau alat survey itu macamnya banyak nah sekarang kita coba ini dulu teman-teman ya yang paling dasar dulu istilahnya yang pakai apa namanya waterpass ya atau untuk alat elevasi ya nah ini biasanya ada apa saja teman-teman ya untuk apa namanya pengukuran waterpass ya atau elevasi ya nah biasanya itu kita pakai waterpass ya teman-teman ya nah ini 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 apa biasanya kalau merknya macam-macam teman-teman tapi biasanya memang kecil dia ya kurang bisikian lah nah bentuknya ini teman-teman ya ini waterpass ya waterpass ini alatnya teman-teman tapi ada juga pendukungnya ya jadi alatnya itu juga ada apa namanya ini ada bak ukur teman-teman ini bak ukur terus kemudian ini tripod ya tripod ini untuk yang apa tempat berdirinya alatnya nantinya teman-teman nah untuk apa namanya pengukuran ini teman-teman itu biasanya itu minimal harus dua orang ya teman-teman ya jadi ada yang ukur maksudnya ada yang dia pegang alat dan juga ada yang dia pegang bak ukur teman-teman jadi yang teman ayah yang bak ukur itu biasanya yang agak jauh ya nah ini harus dua orang teman-teman nah ini mungkin saya kenalkan dulu ini ini apa namanya asistennya ya ini asisten untuk apa namanya surveinya ini ya jadi beliau nanti yang apa namanya yang ada di yang pegangi bak ukur ya oke sebelumnya dengan Pak siapa? Pak Iwan nah ini Pak Iwan ya dengan Pak Iwan nah ini nanti kita dibantu dibantu sama Pak Iwan ya untuk apa namanya caranya cara menggunakan alat ukur waterpass ya mungkin bagi teman-teman yang istilahnya yang baru di project atau ya istilahnya newbie ya apa namanya mungkin bisa bisa kita cek disini ya oke yang pertama ini dulu ya teman-teman ya untuk alat apa alat berdirinya alat ya ini tripod ya nah caranya ini gimana nah ini tinggal istilahnya kita anu aja ya apa namanya buka ya buka tapi sebelum buka mungkin ketinggian ya ketinggian ini bisa di ini bisa dibuka dulu ya nah ini dibuka untuk menyetel ketinggian teman-teman jadi ketinggian ini biar gak terlalu bungkuk ya jadi ini disesuaikan dengan apa namanya enaknya kita ya ketinggiannya ya ya mungkin disinilah sudah cukup ya mungkin ya oke sudah dikencangkan teman-teman terus kemudian kita kita bisa apa namanya pentangkan ya nah ini nah terus kemudian kita siapkan ini teman-teman alatnya nah ini teman-teman alatnya ya ini bisa kamera maju nah alatnya itu ini teman-teman ini dia masuk disini ya nanti ya ini ada apa namanya penghubungnya ya nah ini ada apa ini ini ya kita tinggal istilahnya apa namanya kita puter ya di bawah ya nah ini di bawah ya teman-teman kita bisa puter nah ini kita tentukan dulu ya nah sudah kira-kira apa namanya sudah agak kencang nah terus kemudian teman-teman ini apa namanya ini teman-teman di waterpass ini ada yang namanya ini istilahnya apa ya nipon ya nipon ya nipon pak iwan ya nah ini nipon ya teman-teman bisa kelihatan ya jadi disini ada apa lingkaran dan juga itu ada airnya kayak istilahnya apa cembung air ya nah ini untuk settingnya ini kita usahakan tepat di tengah teman-teman nah bisa disetting ini pak iwan nah settingnya ini teman-teman ya jadi ini ini istilahnya dia bisa naik turun jadi disini itu ada tiga tiga apa namanya tiga tiga kaki ya disini bisa disetel kira-kira yang mana dia kurang kemana ya kurang naik atau kurang tinggi nah ini ternyata sudah sudah ini teman-teman barusan disetting sama pak iwan ini ya ini sudah tepat di tengah nah sudah teman-teman ini sudah ya pak iwan ya tinggal istilahnya tinggal apa namanya nembak ini teman-teman nah nembaknya dari sini teman-teman ya dari sini ya nah kalau ini kita pakai Sokya ya teman-teman ya Sokya B0 B40A ya 40A ya jadi disini apa namanya kalau speknya ini biasanya dia itu kurang lebih di 100 meter kalau gak salah di 100 meter terus kemudian dia biasanya selisihnya teman-teman ya selisih errornya ya itu kalau gak salah 2 mili gak salah 2 mili teman-teman jadi ini kalau kita tembakan itu kalau kita bener ya mata kita sehat juga ya kadang mungkin ada apa namanya mungkin lagi pas sakit teman-teman atau mungkin juga agak rapun atau gimana itu bahaya teman-teman jadi memang seharusnya kalau kita pakai apa namanya alat ini sesuai dengan spesifikasinya itu bisa apa namanya 2 mili teman-teman selisihnya ya jadi errornya ya kalau istilahnya kita ada selisih harusnya selisihnya 2 mili maksimal teman-teman dan itu juga kalau alatnya juga bagus teman-teman nah alat itu semuanya harus di kalibrasi teman-teman ya sebelum dipakai ya harus di kalibrasi nah itu waktu kalibrasinya memang itu tergantung teman-teman ya biasanya itu kurang lebih 1 tahun itu 2 kali kalau dipakai terus teman-teman jadi 1 tahun itu 2 kali kalau kita pakai ya jadi per 6 bulan itu harus di kalibrasi apa namanya diserviskan lah ibaratnya ya bahasa apa sehariannya diserviskan nah kalau bahasa kerennya di kalibrasi jadi biar dia apa namanya sesuai dengan nomor ini ternyata anul lagi nih apa namanya oke teman-teman ya nah ini setelah itu gimana teman-teman nah setelah itu kita cuma tinggal lembak ya teman-teman ya jadi tembaannya itu nah mungkin bisa ini aja Pak Iwan posisi disini Pak Iwan nah disini nah jadi ini apa alat apa namanya bak ukurnya sendiri bisa sampai berapa Pak Iwan 5 meter 5 meter jadi bak ukur itu bisa sampai 5 meter teman-teman nah caranya gimana teman-teman ini saya ilustrasikan aja ya jadi kita tembak ini teman-teman kita lihat ya nah sorry teman-teman disini apa namanya ini ada beberapa ini teman-teman apa ada beberapa ini ya kalau ini untuk ini kalau ini untuk menggeser pelan ya maksudnya menggeser kalau sudah ini ya sudah apa namanya sudah sudah kira-kira pas ya jadi seperti ini teman-teman ya nah kita geser pertama kita geser ini nah tapi kan karena ini dia titik teman-teman ya jadi geser sedikit aja dia sudah apa namanya kalau jauh sudah beda jauh ya jadi makanya biasanya kita pakai apa namanya dia gesernya disini ya dekat ya jadi selainnya pelan-pelan jadi dia mungkin berapa mili berapa mili gitu ini teman-teman ini cara gesernya ya nah gesernya ini ini nanti secara dia bisa geser teman-teman kalau yang ini teman-teman yang ini adalah apa namanya untuk fokus ya jadi fokus mungkin karena kalau dekat sama jauh dia beda ininya teman-teman jadi dia pakai fokus ini teman-teman nah terus kalau yang ini ini juga kalau ini benangnya teman-teman nanti mungkin kita ilustrasikan lalu teman-teman ya di Anu ya jadi ini nanti kita apa namanya nah kalau ini benangnya itu yang ada teman-teman jadi di dalam ini ada kayak tanda teman-teman apa namanya tanda positif ya jadi kayak kursor ya nah ini caranya teman-teman ya ya tinggal ini teman-teman kita tembakan ya ini saya cuman ini aja teman-teman ya ini kita ukur pas kemudian ada di dalam itu ada apa namanya benangnya ya jadi posisinya ketika benang itu ada di mana teman-teman nah mungkin benang itu ada di disini ya misal benang itu ada disini teman-teman ya mungkin benangnya ada di 14 nah ini adalah titik acuan teman-teman caranya ya jadi ada kita titik acuan terus kemudian sama nanti titik mana yang akan kita ukur jadi istilahnya nantinya seperti selisih ya teman-teman ya selisih ketinggian saja ya selisih beda elevasi ya ya mungkin itu saja ya jadi setelah titik ini kita apa namanya kita tembak teman-teman kita tembak ketemu angkanya berapa terus kemudian mungkin disini Pak Iwan nah mungkin nanti kita ukur disini nah ini akan ada beda selisih teman-teman ada beda ketinggian beda elevasi ada selisih nah itu selisihnya yang tadi mungkin 14 sekarang kalau ini kita mungkin kurang lebih 10 berarti mungkin ini selisihnya ada beda tinggi 40 cm nah mungkin itu teman-teman ya jadi istilahnya gambaran sedikitnya ya mungkin nanti kalau memang kita akan apa namanya kita akan praktekan pakai apa namanya ini ya teman-teman ya gambar ya oke ya jadi seperti itu teman-teman gambarnya mungkin disini ya sekarang ya oke teman-teman ini kita coba apa ilustrasinya ya ilustrasi dari cara pengukuran penggunaan waterpass jadi ini teman-teman ya ini kalau ini apa ilustrasinya waterpass kita ada posisinya ada disini terus kemudian apa katakanlah yang pertama kita kasih apa namanya bak ukurnya ada disini ya ada disini nah kalau kita ukur ini itu posisinya adalah ketinggiannya di A ya di A terus kemudian kita apa pindahkan ke posisi B posisi B ini nah disini akan terbaca ketinggiannya adalah B nah ini sesuai dengan bak ukurnya ya bak ukur tadi nah disini itu A disini B maka selisih dari apa namanya elevasi ini ya atau elevasi ini adalah A minus B nah itu adalah selisih dari posisi A dengan B itu teman-teman jadi kalau kita biasanya kalau di project itu kan ada BM ya BM atau titik acuannya ya nah dari titik acuan itu mungkin katakanlah semisal titik acuannya A ya atau titik acuannya A maka B ini adalah selisih atau delta H dari apa namanya titik A ini ya nah kemudian nanti ini bisa dilanjutkan sampai ke posisi mana-mana saja tapi yang kita pegang adalah BM nya nah ini BM ini teman-teman yang istilahnya nanti sebagai titik acuannya jadi kita memang harus punya titik acuan yang nantinya apa titik acuan ini nanti akan di bawa ke titik-titik yang lainnya jadi nanti akan ada selisih sebenarnya berapa atau titik apa elevasi-elevasinya berdasarkan titik acuan yang ada di yang telah ditentukan sebelumnya nah itu mungkin teman-teman penjelasan singkat dari gambarnya ilustrasinya oke oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa kita share kali ini penggunaan alat ukur waterpass yang biasa dipakai di projek-projek tutorialnya sedikit seperti itu oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam junez 47 selamat menikmati